Meski guru dan pelajar sebagian sudah ada yang divaksinasi COVID-19, namun belum ada kejelasan kapan pembelajaran tatap muka berlangsung. Meski demikian, pihak sekolah terus melakukan persiapan penerapan protokol kesehatan apabila tatap muka dimulai. SMK Momadia ke sesi Kabupaten Pekalungan Jawa Tegah sudah mulai menata ruang kelas, seuntung nantinya bisa dipakai saat pembelajaran tatap muka. Apabila pembelajaran tatap muka berlangsung akan dilakukan secara terbatas, yaitu 20-50 persen siswa saja. Sisanya, para murid mendapatkan materi pembelajaran dengan metode daring, meja dan tempat duduk ditata dengan pengaturan jaga jarak untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Biasa sekolah juga telah menyiapkan sejumlah sarana mencuci tangan lengkap dengan sabun dan alat pengecek suhu tubuh. Di sekolah ini dari 380 siswa, 85 persen diantaranya sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan kedua. Sementara untuk tenaga pengajar sudah 100 persen divaksin dosis pertama dan kedua. Biasa SMK Momadia ke sesi sampai saat ini masih menunggu kapan pembelajaran tatap muka akan mulai berlangsung. Kami mencoba untuk mempersiapkan kaitan yang tatap muka dengan segala persiapan yang ada. Di antaranya tentu protokol kesehatan yang ketat yang kami lakukan, juga di antaranya kami menyiapkan media belajar untuk anak-anak, sarana belajar untuk anak-anak. Di antaranya adalah kami segera membangun ruang praktek siswa yang kebetulan juga dapat dari BAK Provinsi. Insya Allah ini akan menunjang sekali berkaitan dengan nanti tatap muka yang akan dilakukan di SMK Momadia ke sesi. Untuk menambah kapasitas apabila pembelajaran tatap muka sekolah menambah ruang kelas siswa dengan membangun sejumlah gedung. Pembangunan gedung baru itu rencananya akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka.